musik 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 sekarang saya berada di Camping Borjika Mantri untuk acara perlepasan Tanjawa musik 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 saya berada di Bumi Pertima Acara Bumi Camping untuk acara perlepasan perlepasan Jawa Sekali lagi kami himbal kepada liru hadirin yang hadir di sini untuk tidak bertepuk tangan pada saat pelepas biaran sebelum pelanggan teres lebih jauh musik 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 Jawa yang turun di tempat terjangkannya Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya pelepasan ini sebagai simbol kita untuk bagaimana kita memberikan edukasi kepada publik, bagaimana menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa satu aliar adalah satu negara yang harus dilestarikan di Kabupaten Kalangnya. Dan itu sudah dicalangkan oleh Ibu Benti pada tanggal 1 Juni kemarin, pada saat hari Pancasila itu. Dan melepaskan juga sebagai simbol yang jatuh. Dan kemudian Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi juga melepaskan kukis waktu kemarin. Itu juga melepaskan bahwa masyarakat juga mendukung petarian, satwa liat, tumbuhan juga. Itu mesin. Oh iya, tadi kan sesuai apa yang disampaikan oleh Kalab Balai, Semua satwa yang hasil review, hasil penyelamatan satwa, apa namanya, yang didarikan syaragat ataupun hasil penyelamatan hukum, itu bisa terhadirkan sih, apakah dia ada luka, apakah dia menangani. Jadi untuk melepaskan itu syaratnya, dia secara fisik, baik fisik secara laboratoris, apapun ini secara liat, itu dia dinyatakan dapat di milik, itu yang kemudian kelanjutnya kita taruh di namanya habituasi. Ini namanya habituasi. Dia melihat dulu alamnya kiri kanan, dan kemudian setelah kita rilis, dia sudah langsung. Jadi prosesnya rescue, rehabilitasi, habituasi. Kami dari pemerintah Kabupaten Bukun menyambut baik, sangat-baik, sangat mendukung dengan agenda yang dilaksanakan oleh Kementerian Lengkungan Hidup, dengan berbagai pelepas liaran, sangat-sangat mendukung. Yang kita sama-sama ketahui, satwa-satwa khas kita, yaitu sepak tanaman kita, itu sudah semakin terkikis sekarang. Jadi alam ini sudah terdesak, semakin terdesak oleh kebutuhan. Jadi kami sangat berharap, peran masyarakat juga, bukan hanya dari Kementerian ya. Jadi seperti yang dicontohkan tadi disampaikan, ada titipan dari kata lain, Kementerian Nasional itu, untuk dilepas liarkan. Saya harap masyarakat lakukan itu. Jadi kita berikan warisan untuk anak cucu kita, untuk cucu-cucit kita, untuk anak kita mungkin masih bisa melihat ya, kita asli sekarang, namanya Langjawa itu itu, itu lambang negara lho, ambilnya dari situ. Nanti mungkin cucu-cucit kita sudah tidak tahu, namanya Langjawa itu aslinya seperti apa. Jangan sampai hanya taunya burung Garuda yang patung itu saja. Kepupatan Bogor sangat bangga, sangat mendukung. Kami dipilih sebagai tempat penangkaran hewan-hewan, seperti elang dan sebagainya. Kami sangat bangga dan mendukung. Jadi saya harap masyarakat juga, ketimbang nyiksa burung, karena banyak kan burung ya, daripada nyiksa burung di rumah, dengan makan ala kadarnya, kadang-kadang dimandiin, kadang-kadang tidak dimandiin, kasih. Mendingan ngelepasin saja lah. Kami sangat berharap seperti itu. Jangan ego, ingin menikmati sendiri. Bagi-bagi kita nikmati sama-sama kan, kalau kita sedang hiking, atau sedang camping, atau kita melihat ada hewan ya, burung-burung itu. Kan bisa jadi itu salah satu punya kita dulu. Dirawat sama kita, ini inti ya, dirawat sama kita, kita tidak akan lebih baik daripada dirawat oleh alam. Dirawat oleh Allah. Tidak akan lebih baik. hal yang muda ya. Gua boleh agak geser kesini, gua sedikit. Kasarim. Kita ngapas gila alo semuanya. Ayo, mari kita galakkan, untuk cinta alam. Mari kita kampanye, untuk cinta satwa. Alam, satwa, dan seisinya Hidup bersama dengan manusia Semakin kita menjaga alam Alam akan menjaga kita Amin Saya sedang bersama Dengan Tete siapa? Gege Agung Ini adalah Halisa Pinili Jadi itu Halisa Pinili itu apa ya? Jadi Halisa itu satu singkatan dari Halimun Salak, jadi karena kita adalah Duta Teman Nasional Gunung Halimun Salak Atau yang disingkat dengan Duta Tanah Halisa Nah, kita akhirnya disebut Kang Tanah Kalau perempuannya T. Halisa Oh, singkatan Berarti Tugasnya ya Tugas ya istilahnya Meliput mengenai Konservasi alam Terus apa lagi tuh? Terus Mengajak generasi muda juga Buat Lebih mengenal Apa itu Taman Nasional Khususnya Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dan ada beberapa Agenda Misalkan kayak host MC juga Dan beberapa Sosialisasi juga Jadi selain kita host Kita juga sekaligus memperkenalkan Taman Nasional ada apa aja Jadi kita membagi pengetahuan kita selama karantina waktu Duta kemarin ke masyarakat luas Ya betul sekali Tapi sejauh ini kita ke media sosial Betul Oke deh Jadi terima kasih Atas info-infonya Ini pasai dari Riri Ransel Channel saya itu mengenai kegiatan alam Relawan Semuanya ada hubungannya mengenai Organisasi-organisasi pencinta TNGHS TNGHS lagi promosiin Nah Ibu Jadi baik Taman Nasional itu wilayah di 3 kabupaten ya Kabupaten Mogol Kabupaten Sukabumi Itu di Provinsi Jabar Sama Kabupaten Lebak Di Provinsi Banten Tadi yang Ibu bilang Salak 1, Salak 2 Itu masuk Taman Nasional Jadi Tentang edukasi Edu lingkungan Kami banyak sekali Kegiatan terkait edu itu Dan kami juga banyak menggandeng Komunitas-komunitas Seperti yang Ibu lihat hari ini Banyak sekali Kegiatan komunitas Dan ini semua mengarah ke edu Ke edu Ya kempen Gitu ya Jadi Kita mengkampanyekan Tentang kelestarian alam Melalui berbagai aksi Salah satunya Kemarin kita memainkan Foto-foto itu dari Anak-anak komunitas Yang di Boxis Foto-foto yang dihasilkan oleh Komunitas Fotografi Bogor Kita pamerkan Dan kita jelaskan ke publik Bahwa inilah satu yang kita miliki Tidak boleh dirusak Tidak boleh diburu Tidak boleh dipunahkan Ada aksi penanaman hari ini Ada aksi pelepas liaran Satwa Macam-macam Banyak sekali Ada podcast Dan itu semua didukung oleh Teman-teman Komunitas Masih banyak yang bergerak Alhamdulillah Nah ini kalau Kebetulan nih Saya sebagai Anggota untuk Relawan tanggap Berdana Rescue ya Rescue Menurut Bapak Yang kita harus Kerjakan Apa ya Karena saya kan Perlu Arahannya Saya bukan Mengatasi Tantang Kebetulan saya disitu Ya saya belum terlalu Paham maksudnya Apa yang akan Dikerjakan Pertanyaannya itu Selaku pribadi ya Kita kan akan Melakukan hal-hal Yang memang menjadi Passion kita Ibu apa yang Menjadi passionnya Dan apa yang menjadi Kesenangannya Dalam konteks Mungkin tadi katanya kan Bergabung di Penanggulan bencana Terus juga tadi Bicara edukasi Banyak sekali sebenarnya Itu Nah Kalau kami di Taman Nasional ya Semua itu juga Kami laksanakan Seperti tahun 2020 Ya kita Banyak sekali Berkerjasama dengan Teman-teman relawan Terkait bencana Yang ada di Bogot Dan di Lebang Jadi Ya itu Yang kita bisa lakukan Adalah Membangun Koronokasi Kerjasama dengan Banyak relawan Dalam konteks Ya itu tadi Macam-macam Bisa edukasi Bisa Penanganan bencana Dan lain-lain Sama-sama Jadi tadi Saya sebut Relawan itu Yang saya mau Relawan Tanggap bencana Ya tanggap bencana Ya kami waktu di Ini luar biasa Gabung dengan Relawan tanggap bencana Ada komunitas Pespa Ada komunitas Macam-macam Sebenarnya Kalau saya Selain mendorong Teman-teman Kita tidak Jangan menjadi Pemadam Bakara Artinya Ada bencana Baru kita Tapi Coba kita bisa Hadir Dengan Kira-kira Bisa menganalisis Secara teknologi Yang ada sekarang Daerah-daerah Yang rawan Bencana Terus itu Yang harus kita Siapkan Supaya Pada saat Memang Suatu saat Terjadi Misalnya terjadi Mereka masyarakat Sudah tahu Mitigasinya Itu yang penting Jadi Selain Turun membantu Itu penting Tetapi Yang paling penting Kalau sudah Rusakan Sudah Tapi Bisa enggak Sebulum Kan sebenarnya Bisa Bisa Dan saya Mencoba Menganalisis Saya bisa Dengan teknologi Yang ada Bisa menduga Namanya menduga Bahwa daerah Yang rawan Losol Itu disini Dengan jenis tanah Kedalaman Solun Jenis batuan Kutupan hutan Bisa dianalisis Kemudian Nanti bisa Diduga Diduga Sehingga Kita akan Klaster Mana yang paling Rawan Sedang Sama ringan Yang paling Rawan Itu yang harus Sebenarnya Kita Antisipasi Dengan Datang ke masalah Kan tadi kamu Daerah Kawan Maksudnya Ibaratnya Kalau terjadi Kita pasang Larinya kemana Kalau Lonsor Jangan sampai Sini Makotanya Makota Lonsor Kita malah Lari Kesini Di mana Tipe pengungsian Di mana Kalau orang Harus bantu Makanan Di mana Postnya Itu harus Di Kalau saya Itu penting Banget Dan itu Saya lihat Belum banyak Yang Mau main Kesitu Kebanyakan Kita rame Ada Bucara Memiliki Kepedulian Terhadap Kelestarian Alam Memang Konsepnya Kuspadaan Satwa Itu aja Sebenarnya Harapan Kita Semakin Banyak Masyarakat Yang Kepeduli Akan Semakin Mudah-mudahan Pelingkungan Akan Semakin Makin Itu aja Kalau Intinya Dari kami Dari Saya Dan ini Adalah Kegiatan Sosial Bukan Komersialisasi Dari Kesamaan Niat Misi Yang Sama Setiap Saat Ada Yang Sudah Siap Rilis Kita Rilis Kayak Nanti Tanggal 11 Ini Saya Rilis Lagi Langsung Berapa Hari Kalau Itu Pada Kenalan Apalagi Dilindungi Itu kan Lapor Ke BKSDA Namanya Balai Konservasi Semudai Alam Jawa Barat Kantornya Di Bandung Tapi Di Bogor Ada Sabangnya Sebenarnya Nanti Ada Ada Disini Saya kasih Namanya Ada Call Centernya Call Center Jadi Sebenarnya Urusan Kalau Satwa Yang Ada Di Rumah Rumahan Orang Itu Masih Di Bagian Kementerian Hidup Hidup Dan Kehutanan Cuma Beda Unit Kalau Saya Kan Hanya Yang Di Dalam Kawasan Taman Nasional Ada Itu Yang Khusus Untuk Call Center Yang Di Luar Misalnya Jawa Barat Ibu Boleh Catat 0812 2867 3757 Balai Besar KSD Jawa Barat KSDA Jawa Barat Nah Jadi Semua Ada Perdagangan Satwa Ilegal Ada Yang Menyerahkan Satwa Telepon Kesini Tinggal Bilang Saya Ini Disini Di Bogor Nanti Ada Yang Akan Hubungi Ibu Atau Mantap Ibu Bilan Kalau Misalnya Yang Saya Tahu Kucing Itu Kan Ada Rescue Kucing Nah Kalau Ini Ada Satwa Liar Tapi Kalau Kucing Bukan Urusan Kita Kayak Anjing Tapi Kalau Misalnya Ular Misalnya Ular Ada Masuk Rumah Atau Ada Apa Namanya Satwa Liar Bisa Ke Nomor Itu Lapor Atau Ada Ibu Oh Itu Ada Pedagang Ilegal Saya Tahu Misalnya Ibu Tapi Kadang Ada Yang Takut Karena Resiko Atau Misalnya Ada Yang Melalui Ibu Aku Punya Ini Don Lang Aku Tahu Itu Dilindungi Aku Takut Maka Aku Meserahkan Ke Pemerintah Gimana Caranya Ibu Tinggal Bilang Ada Ini Gimana Caranya Pasti Diarah In Saya Juga Waktu Sebelum Disini Kepala Balai KSDA Juga Tapi DKI Saya Jakarta Nah Wilayah Saya Depok Eh Bukan Sorry Tangerang Bekasi Seluruh Jakarta Seluruh Jakarta Seluruh Jakarta Seluruh Jakarta Termasuk Tangerang Dan Bekasi Yang Pinggir Pinggiran Lebih Dekatnya Mereka Jakarta Bandung Pusat Tidak Ada Kantor Jakarta BKSDA Jakarta Namanya Ada Namanya BKSDA Jawa Barat Memelihara Satwal Liat Pasti Ada Undang Undang Ada 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 Dari Pihak Mana Yang Mengeluarkan Sertifikat Kalau Hewan Liar Itu Bisa Dipelihara Ada Dari Dari BKSDA Itu Berarti Harus Ijin Ya Sebenarnya Boleh Tapi Harus Ijin Dari BKSDA Itu Nanti Yang Proses Tapi Tidak Tidak Segampang Itu Ya Ada Ada Syarat Syarat Mampu Memberi Masjid Ada Ada Syarat Syarat Tidak Sembarang Jadi Intinya Kalau Kawasan Konservasi Taman Nasional Itu Tadi Fungsinya Fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dan Pempaatan Sumber Daya Alam Yang Berkeranjutan Itu Tiga Prinsip Kalau Tadi Kan Masih Bicara Taman Nasional Jadi Taman Nasional Harus Kita Kelola Dengan Tiga Prinsip Itu Jadi Tidak Hanya Berbicara Dilarang 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 Di Kawasan Konservasi Memang Ada Yang Dilarang Tetapi Ada Yang Dibolehkan Dalam Koridor Koridor Sesuai Peraturan Perundang Dilarang Pun Ada Alasannya Pastinya Semuanya Itu Dilarang Karena Ada Alasannya Dan Itu Tadi Untuk Kepentingan Yang Lebih Luas Lagi Lebih Banyak Lagi Yang Lain Mana Ini Masih Ini Masih Banyak Takut Hujan Oh Oh Gitu Kalau di Jakarta Kan Kalau udah mulai sore Hujan Oh Iya Sama Ya Pak Sama Bu Disini Juga Tapi Alhamdulillah Kemarin Disini Hujannya Setelah Maghrib Sama Disana Ya Banda Asar Sampai Malem Tapi Hujannya Gede Enggak Kecil Enggak Orang Bilang Hujan Awet Semalam Hujan Awet Tapi Alhamdulillah Ya Pas acara Terang Ya Alhamdulillah Tapi Satwa-satwa Yang Biasanya Sudah Dilepas Pernah Ada Gak Yang Datang Kembali Mungkin Dia Terlalu Setia Sama Majik Kalau Di Film-film Ya Pak Ya Dulu Ya Pernah Ada Karena Memang Mungkin Waktu Itu Kan Selalu Diperbaiki Perbaiki Perbaiki Standarnya Kalau Mau Dilepaskan Harusnya Sudah Begini 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 Nah Kita Kan By Learning Belajar Ya Informasinya Pernah Ada Yang Sudah Dilepas Malah Kekampung Nah Itu Kan Sebenarnya Gagal Itu Yang Kalau Begitu Nah Mungkin Karena Itu Di Evaluasi Lagi Gimana Supaya Nanti Kalau Dilepas Tidak Kekampung Ada Dinilai Keliarannya Terus Dia Takut Dengan Manusia Harus Diri Seperti Itu Nah Alhamdulillah Belakangan Ini Sudah Malah Dia Takut Dia Harus Masuk Kehutan Kadang Kalau Misalnya Dia Sudah Lama Kita Rawat Sudah Sayang Kita Kalau Hewan Beda Nah Terus Kalau Pada Masa Karantina Meditasinya Hewan Tersebut Itu Pemilik Boleh Berkunjung Boleh Boleh Jadi Masih Boleh Ada Komunikasi Sama Binatang Tersebut Boleh Kalau Misalnya Tidak Juga Ini Misalnya Kadangkan Ada Yang Mohon maaf Ada Yang curiga Benar Satwa 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 Serah Itu Dirawat Jalan Jalan Dijual Kalau Mau Membuktikan Itu Silahkan Itu Lihat Burungnya Ada Disitu Tapi Bukan Setiap Saat Datang Itu Gagal Tidak Boleh Tidak Boleh Dekat Manusia Kita Juga Sebagai Pemilik Suka Tidak Ikhlas Suka Karena Sangkin Dekatnya Berarti Dari Pemilik Sendiri Juga Harus Menjaga Itu Ya Karena Sekarang Itu Resiko Sebenarnya Mau Seperti Itu Atau Sansi Hukum Memiliki Tidak Ada Izin Itu Sebenarnya Kalau Mau Dikategorikan Kategori Bidana Karena Itu Satwa Dilindungi Dia Harus Melepaskan Itu Pemerintah Nah Kalau Bisa Langsung Dilepas Kalau Lepas Coba Kebanyakan Kalau Sudah Sama Manusia Tidak Mungkin Dia Harus Direhab Dulu Kayak Ini Tadi Itu Sembilan Bulan Sembilan Bulan Waktunya Kita Mulai Masuk Sampai Dia Dijantakan Siap Itu Masih Di Kisaran Dua Setengah Tahunan Tapi Dia Memang Lahir Di Alam Bebas Kita Tau Yang Jelas Bahwa Masuk Sudah Usia Berapa Katanya Hapsil Pernyaraan Manusia Ya Ya Saya rasa Di Alam Semua Karena Belum Ada Penangkaran Hapsil Selang Cuma Waktu Dari Kecil Mungkin Ditangkap Ditangkap Sudah Bahu Tangan Manusia Butuh Waktu Kadang Ada Yang Setahun Lebih Tadi Satwa Sekarang Kalau Tumbuh-tumbuhannya Masih Banyak Pak Di TNBH Tumbuh-tumbuhannya Langka Ya Ini Yang Kita Lihat Tumbuhan Tumbuhan Ya Kalau Dibilang Langka Tidak Juga Karena Sepanjang Hutannya Bagus Syaallah Ada Kalau Pertanyaannya Tumbuhan Endemik Apa Yang Asli Ada Disini Disini Ada Fuspa Ada Rasa Mala Ada Saninten Ada Huru Ada Macem-macem Jenis Berarti Kalau Yang Tadi Penanaman Pohon Itu Disesuaikan Dengan Pohonnya Pohon Yang Berasal Dari Asli Yang Milik Yang Ada Disini Kita Tidak Mendatangkan Oh Tanaman Bagus Ini Yang Dari Papua Anda Boleh Harus Yang Memang Asli Yang Tumbuh Disini Secara Alam Nah Cuma Di Tempat Itu Tidak Ada Maka Kita Tanam Disini Terima kasih Sama-sama Semoga Youtube Ibu Atau Link Semakin Sukses Dan Tentunya Harapannya Mengedukasi Banyak Orang Mengedukasi Tentang Konservasi Tentang Lingkungan Jadi Kita Mendukung Semua Orang Semua Rihaya Memang Ingin Membantu Pemerintah Menyebarluaskan Informasi Tentang Konservasi Karena Kita Sudah Sangat Paham Alam Yang Bagus Pasti Dia Menjaga Kita Tetapi Kalau Alam Yang Rusak Pasti Dia Akan Memberikan Dampak Kepat Atau Lambat Bencana Bencana Jadi Semakin Banyak Orang Yang Kepanyakan Tentang Alam Yang Bagus Mudah-mudahan Kita Semakin Menjauhkan Dari Bencana Alam Karena Makin Sadar Karena Bencana Makin Banyak Karena Mungkin Kerusakan Semakin Meluas Terima Alam Sudah Marah Sih Ganggu Ganggu Itu Tujuh Apa Ya Salam Lestari Salam Lestari Ya